Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada Sahabat, beberapa hari belakangan ini saya mau upload beberapa video perawatan bunga ya Gak apa-apa karena kebetulan ya itu yang ada bahan yang bisa saya bagi untuk para sahabat Semoga bermanfaat Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanam dan merawat tanaman bunga Hebra Hebra ya seperti ini ya Ini kalau di tempat sahabat namanya apa? Silahkan berkomentar di bawah ya Kalau disini disebut dengan Hebra Nah sahabat, kenapa saya ingin mengajarkan tentang cara menanam tanaman Hebra ini? Karena tanaman Hebra ini merupakan salah satu jenis tanaman pembersih udara yang paling kuat Sahabat pernah enggak mengetahui tentang sindroma rumah sakit? Orang yang tinggal di rumah itu sakit saja, batu, pilek, lu, lemes, segala macam Karena polusi udara yang terus-terusan ada di dalam rumah Bisa berasal dari lingkungan misalnya pabri, asap dan yang lain-lain Bisa juga polusi udara itu ternyata dari bahan-bahan purnis, bahan-bahan kayu yang dipelitur Yang di apa itu setelahnya terpentin itu ya Itu kan akan menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bahkan menyebabkan kanker Nah salah satu cara untuk mengatasi agar lingkungan rumah menjadi lebih sehat, lebih segar adalah dengan menanam tanaman-tanaman pembersih udara Salah satunya yaitu adalah herbra, bisa juga bunga kerisan dan juga anggrek Nah bunga kerisan saya sudah membuatkan video cara merawatnya, silahkan menonton videonya di link deskripsi Anggrek juga sudah ada, saya sertakan di deskripsi Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menanam tanaman herbra Saya akan usahakan penjelasannya singkat agar sahabat tidak bosan tetapi tetap mendapat ilmu yang bermanfaat Saksikan sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah pertama, kita menyiapkan media tanam Untuk membuat media tanam yang cocok terhadap tanaman herbra dan tanaman apa saja Saya sudah membuatkan video secara lengkap, silahkan lihat di link deskripsi Saya akan menjelaskan secara singkat saja Yaitu kita membuat campuran antara tanah gembur Pupuk kandang yang sudah jadi tanah ya Atau kotoran herron yang sudah jadi tanah Ataupun pupuk kompos Kemudian sekam yang sudah dipermentasi atau sekam yang sudah lapuk Nah ini masing-masing satu bagian Kita campurkan ke dalam pot ya Nah cukup seperti ini saja Kalau misalnya semua bahan sudah dipermentasi sebelumnya Ini sudah bisa langsung dipakai sahabat Tetapi kalau misalnya bahan-bahannya misalnya sekamnya masih sekam segar Kotoran hewannya masih kotoran yang segar Maka kita harus fermentasi sekitar 1, 2, atau 3 bulan ya Caranya sudah lengkap, silahkan lihat di link deskripsi Nah ini adalah cara membuat media tanam yang paling sederhana Dan bisa kita aplikasikan untuk hampir semua jenis tanaman ya sahabat ya Yang kedua adalah masalah penempatan Sahabat tanaman herbra ini Atau sebenarnya hampir semua jenis tanaman bunga ya Kalau kita bingung dia di tempat teduh atau di tempat yang panas Kalau dia berbunga biasanya sih dia butuh tempat yang lebih panas Agar bunganya lebih besar-besar Berwarna lebih cerah, lebih cas Tetapi kalau tanaman hias daun Hampir rata-rata itu biasanya dia butuh tempat yang lebih sejuk Itu prinsip dasar biasanya Walaupun tidak harus seperti itu ya Tetapi biasanya seperti itu Nah untuk tanaman herbra ini Penempatannya di tempat yang butuh sinar matahari yang banyak sahabat Tips yang ketiga adalah penyiraman Sahabat tanaman herbra ini tidak suka lembab terlalu berlebihan Apalagi kalau sampai mengenang Karena bisa menyebabkan busuk akar Jadi penyiraman cukup seminggu dua kali Kecuali pada musim yang sangat kering dan panas Bisa dua hari sekali Atau tiap hari memang sambil diperhatikan kelembapan media tanam Kalau lembab jangan, kalau musim hujan cukup seminggu sekali ya Disiramnya seperti biasa Sampai membuat semua media tanam basah Dan air keluar dari bagian bawah Ini adalah tips penyiraman Cukup dua kali dalam seminggu Tips selanjutnya, tips yang keempat ya Kalau saya tidak salah ya Yaitu masalah pemupukan Sahabat, untuk memupuk tanaman herbra ini Biasanya cukup dua kali dalam sepanjang masa hidupnya Yaitu ketika bunganya muncul seperti ini Mulai muncul ya Seperti ini Dan ketika sekitar seminggu sebelumnya Yaitu ketika kuntum bunganya itu masih di bawah Ini saya tidak punya contohnya Kebetulan saya bawa yang berbunga semua Ya, kebetulan di kebun sebenarnya banyak Tapi ini kebetulan ada Tapi saya harap sahabat bisa paham Pemupukan pertama ketika kuntum mulai muncul Ketika di bawah mulai muncul pertama Sedangkan ketika pemupukan yang kedua adalah ketika Batang bunganya ini sekitar 10 cm-an dia Ya, 10 hampir 15 cm Mulai mekar Nah, ini adalah saat yang tepat untuk kita lakukan pemupukan Pemupukannya adalah NPK saja sahabat Dengan dosis sekitar setengah sendok saja Setengah sendok untuk 2 liter air cukup sahabat ya 2-3 liter air Jadi tidak usah terlalu pekat ya Ini diaduk seperti ini Dan ini disiramkan Pada tanaman bunga Secukupnya saja ya Tidak usah terlalu berlebihan Antara 100-200 cc Sudah cukup kalau untuk pot yang sekecil ini Ini kita Seperti ini Kita memberikannya dalam bentuk cair Agar pupuk ini segera dapat diserap Karena kan kita memberikannya Pada fase bunganya itu mulai muncul Dan itu merupakan fase di mana Tanaman membutuhkan nutrisi dalam jumlah banyak dan segera Tips yang kelima adalah pemberantasan hama Hamanya ada 2 Jamur yang bisa menyebabkan busuk pada daun dan akar dan batang Kemudian yang kedua adalah serangga Baik itu kutu maupun ulat Nah sahabat Kalau untuk serangga kita bisa menggunakan kurakron Bisa juga menggunakan demolis Ataupun menggunakan decis Kalau mau yang organik kita bisa menggunakan neem oil Yang bisa kita buat sendiri Neem oil merupakan pesticida organik Saya sebut dengan rajanya pesticida Karena ini bisa untuk semua tanaman Semua jenis hama Dan bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan pesticida organik yang lain Sahabat harus menonton Cara membuat neem oil sendiri Gak usah beli Karena kalau beli mahal Ya silahkan lihat linknya di deskripsi Itu adalah untuk serangga Sedangkan kalau untuk jamur Kita pilihannya bisa Yang kontak kita bisa menggunakan antrakol Sedangkan kalau untuk yang sistemik Kita bisa menggunakan skor Atau amistartop ya Kita boleh kombinasi Boleh pilih salah satu Pemberian pesticida ini Satu minggu sekali Tetapi kalau serangannya bagus Kadang-kadang satu Mohon maaf Tetapi biasanya sih Kalau saya perhatikan Satu bulan pertama Jarang sih kita Mendapatkan serangan Satu bulan pertama itu Biasanya Ya bisa dua minggu sekali Atau tiga minggu sekali Tetapi kalau sudah mulai berbunga seperti ini Bisa seminggu sekali ya sahabat ya Agar tanamannya Tetap sehat Tetap berbunga dengan bagus Tips yang ketujuh adalah Pemangkasan Sahabat pemangkasan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang rutin Kita lakukan terhadap tanaman apa saja Tujuan pemangkasan itu bisa banyak sebenarnya Salah satunya adalah Membuang tanaman-tanaman Apa? Bagian-bagian yang rusak Misalnya seperti ini ya Bagian-bagian yang sudah tua Yang layu Yang rusak Agar Jangan Memperberat Serangan hama terhadap tanaman Jadi tanaman akan menjadi lebih sehat ya Kemudian tujuan pemangkasan yang lain Bisa juga Untuk membuat tanaman tetap berbunga Dan tetap berbuah Cara memangkas tanaman buah Saya sudah membuatkan videonya Silahkan tonton di link deskripsi Jadi kalau sahabat punya tanaman Sawuk, lengkeng, mangga, jambu, rambutan Atau tanaman apa saja yang tidak mau berbuah Jangan-jangan salah memangkas Silahkan tonton cara memangkasnya Ada di deskripsi ya Jadi tips yang ke-6 Untuk tanaman herbera ini adalah memangkas Yaitu Bagian-bagian tanaman yang rusak Bagian-bagian daun yang sudah tua Bagian-bagian bawah ini Kita buang ya Agar tidak membebani tanaman menjadi lebih Butuh nutrusi lebih banyak Dan tanaman juga menjadi lebih sehat Tips yang ke-6 Pemangkasan Tips yang ke-7 Sabar ya sahabat ya Tinggal dua lagi Nah tips yang ke-7 adalah Metode perbanyakan Perbanyakan tanaman herbera ini Bisa ada dua cara Dengan bijinya Dimana kalau bunganya sudah tua Ini nanti kita potong Kita jemur Kemudian ini kita remas Nanti dari bagian dalam Ini akan keluar biji Yang bisa kita taburkan Ke media tanam ya Media tanamnya ini Bisa kokopit Kalau untuk menabur benih Ataupun tanah subur Yang dicampur sedikit kompos ya Ini kita tabur Dan nanti biasanya akan tumbuh Nah itu cara yang pertama Sedangkan cara yang kedua Sahabat bisa lihat ini Bahwasannya tanaman herbera ini Dia juga akan bisa Mementuk anakan Ya rumpunnya bisa lebih dari Satu atau dua nanti tumbuhnya Nah ini bisa kita pecah Saya tidak peragakan Tapi sebenarnya gampang Tinggal dipecah saja Kemudian dipindahkan Ke pot yang baru Dengan media tanam Yang sudah kita buat sebelumnya Tipsnya Untuk memecah Dan memindahkan tanaman baru Usahakan dilakukan sore hari ya Agar angka keberhasilannya Lebih tinggi Kemudian setelah dia ditanam Di tempat yang baru Siram dengan air Letakkan di tempat teduh Boleh airnya itu ditambah Sedikit B1 Agar tanamannya tetap segar Letakkan di tempat teduh dulu Walaupun ini suka matahari Sekitar satu, dua, atau tiga minggu Setelah tanamannya segar dan beradaptasi Bisa diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari Ini adalah tips yang ketujuh Cara memperbanyak Tips yang kedelapan Agar tanaman herbra ini tetap sehat Nanti berbunga lagi Berbunga lagi Gak gampang mati Adalah melakukan repoting Terutama pada tanaman-tanaman yang sudah terlalu padat nanti Kalau potnya atau polybagnya kecil seperti ini Ataupun muncul anakan-anakan baru Lakukan repoting atau pemisahan Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin ke tujuh ya Cara memisahkannya itu gampang sekali Saya pikir gak usah saya peragakan Saya tinggal jelaskan ya Kita siapkan pot dengan drainase Ada lubang di bawahnya Media tanam Tadi seperti poin pertama Campuran antara sekam lapu Pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah jadi tanah Dan tanah gembur Dijatuhkan menjadi satu Kemudian Ini yang sudah Misalnya mau kita pindahkan Kita pindahkan aja Seperti biasa pada sore hari Kemudian disiram Diletakkan di tempat yang teduh Nah sahabat itu adalah 8 tips Cara kita menanam dan merawat tanaman herbra Agar menjadi tanaman yang cantik Dan terus berbunga Sahabat tanam herbra ya Karena herbra ini selain cantik dan unik Dia juga seperti saya katakan Merupakan salah satu tanaman pembersih udara yang kuat Sahabat kalau ingin tahu Jenis-jenis tanaman pembersih udara Yang bisa membuat Penghuni rumah menjadi lebih sehat Apalagi kalau diletakkan di kamar Ataupun di dalam ruangan Ya sahabat harus menonton videonya Ada di deskripsi Ada juga video tentang 30 jenis tanaman gantung Yang sangat hits Yang sangat bagus Yang akan membuat teras tanaman Teras rumah sahabat itu menjadi bagus Sahabat harus menonton Jadi ada rekomendasi kira-kira mau menanam tanaman Gantung jenis yang mana Dan bagaimana cara merawatnya Saya sudah ada lengkap videonya Silahkan lihat di deskripsi Nah sahabat silahkan berkomentar Kira-kira apalagi yang ingin saya bahas Kalau sahabat ingin saya membahas tentang tanaman sukulen Misalnya seperti ini Silahkan ditanyakan di kolom komentar Saya akan buatkan videonya Semoga saja nanti bermanfaat ya Untuk kita pecinta tanaman buah dan bunga Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton